Tuluwa setelah cuaca buruk menerjang daerah tersebut. Jembatan gantung ini jadi salah satu akses warga karena dinilai lebih dekat dibandingkan jembatan lainnya. Selain merusak jembatan, cuaca buruk juga membuat air sanitasi yang kerap dikonsumsi warga tercemar. Jadi kejadian itu tadi malam itu sekitar jam 11. Jadi pada saat masyarakat sudah mau istirahat itu tiba-tiba air besar datang dan ini akibatnya jembatannya roboh. Sudah di bagian lapangan sudah mau naik. Oh sudah sempat naik Pak. Jadi ini kalau boleh tahu jembatan yang sering mengakses jembatan ini siapa saja Pak? Ya jadi jembatan gantung ini, ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat desa Petuluwa. Jadi anak-anak sekolah yang ada di sebelah sini sekolahnya itu masih melalui nih. Pedagang-pedagang ikan masih melalui nih. Jadi jembatan ini jembatan aktif tiap harinya. Seperti itu. Terima kasih.